Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Yoki Adi Prayoga, seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Lampung merupakan pemuda kreatif yang mampu memanfaatkan limbah kayu menjadi suatu kerajinan yang berdilai ekonomi Sudah sejak 2 tahun terakhir, disela-sela aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa Yoki yang merupakan warga Sungai Langka Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran membuat mobil mainan dari limbah kayu dengan memberdayakan sejumlah warga sekitar Butuh ketelitian saat memulai setiap proses pembuatan mobil mainan ini mulai dari memilih, membersihkan, hingga mengukir kayu untuk selanjutnya memasuki perakitan yang keseluruhannya dilakukan secara manual Yoki mengaku dari mobil mainan limbah kayu yang ia buat ini mampu menghasilkan keuntungan sebesar 8 juta per bulannya Nah, kalau kayu ada yang beli, ada juga yang sisa-sisaan dari panglong Nah, ya gitu mas Oh, kaya limah-limah nggak ada pakai gitu ya Ada juga yang misalkan penebangan pohon gitu kan Nah, kan itu pasti ada yang sisa-sisaan yang jelek-jelekan Nah, kita olah lagi Jadi, satu bulan itu kita bisa buat berapa itu mas? Kalau satu bulan mungkin disaran 100 unit bisa Kalau di setiap tenaga kerjanya itu ada dari keluarga, ada juga dari masyarakat Satu orang, dua orang yang ikut gitu Dalam sebulan, Yoki mampu memproduksi sekitar 50 hingga 100 unit mobil mainan yang biasanya dipasarkan di kota Bandar Lampung dan sejumlah kabupaten kota lainnya Roma Piaidam, Kompas TV, Lampung